Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah digelar selasa pagi. Menghadirkan seluruh camat, lurah, dan kepala desa. Mereka memegang peran vital dalam upaya Pemkap Jember mengejar target PBB sebesar Rp80 miliar di tahun 2023. Diikuti para camat, lurah, kepala desa, dan perwakilan perusahaan perbankan, Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah digelar di Aula PB Sudirman Kantor Bupati Jember selasa pagi. Melalui rakor kali ini, para peserta diharapkan peran vitalnya dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah melalui Pajak Bumi Bangunan, Pedesaan, dan Perkotaan atau P2. Mereka didorong untuk senantiasa aktif mensosialisasikan pembayaran pajak kepada masyarakat saat melakukan penagihan sehingga penerimaan pajak daerah bisa menyentuh target ideal. Yang jelas kami sedang menata bagaimana kita peningkatan pajak di tiap tahun akan sebagian meningkat. Dan sampai hari ini memang sudah meningkat, tapi target yang ada, yang ditargetkan masih belum sampai. Tapi kalau diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, realisasinya terus meningkat. Jadi seperti itu. Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mencatat, setidaknya 20 desa masih berada di bawah standar angka penerimaan pajak. Karenanya, Bapenda terus melakukan verifikasi dan identifikasi permasalahan agar penerimaan pajak rendah tidak terulang. Pemerintah daerah pun telah bekerjasama dengan kejaksaan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Kita evaluasi ada memang yang 20 persen itu ada sekitar di bawah sekitar 20 desa. Jadi ini menyebar di beberapa desa. Ada yang bahkan capaiannya itu di bawah 5 persen. 5 persen, contohnya di Pringgoda ini juga ada. Kalau tidak salah, terus kemudian di desa di Lampeji juga ada. Kemudian di Taman Sehari, Taman Sehari tapi Taman Sehari-Munggu Sehari itu juga capaiannya masih relatif sangat rendah. Oleh karena itu sebenarnya menjadi catatan dan evaluasi kami apa yang menyebabkan capaian di masing-masing desa tadi ini tidak optimal. Tidak optimal artinya sangat memprihatinkan. Nah ini kondisinya adalah apakah memang existingnya. Yang pertama, apakah memang mereka ini memang tidak mampu bayar gitu kan atau mereka kesulitan membayar atau lagi sudah membayar sebagian barangkali tapi itu masih belum tersampaikan ke kas daerah. Ada pun Pemkap Jember menargetkan penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp80 miliar. Jember melaporkan.